Sekarang itu tinggal 10 persen, 10 persen yang nggak mau pakai otak. Saya mendengar informasinya dari RA itu tidak datang dan tidak mengirimkan wakil. Ini mungkin Gus Wakih bisa mengonfirmasi, bener nggak itu? Baik, ini ketiga kalinya, kalau memang benar mereka tidak datang, itu ketiga kalinya mereka mangkir. Yang pertama, mereka mangkir ketika Kia Ali Badri ingin mengadakan debat terbuka. Saya, Kia Imad, TB Nurfadil, waktu itu di pasuran sudah hadir, jejak digitalnya ada, mereka tidak berani datang. Alasannya macam-macam. Yang kedua, waktu di Benda Kerep, itu untuk memutuskan Baksul Masail, halakoh untuk nasab Sunan Gunung Jati, diundang semuanya, ternyata mereka juga tidak datang. Ketika kemudian sudah diputuskan ke Sayyid Al-Musawi Al-Husayni, sesuai dengan manuskrip, dengan isbat, dan dengan kajian nanti kita pengembangan tes DNA ke depan. Itu juga mereka tidak hadir dan ketika kita sudah memutuskan itu, dan saya sudah menyampaikan akan ada seminar nasional untuk membahas nasab Ba'alawi dari sisi sejarah besok ini. Dari sisi kitab nasab, dari sisi DNA, tanggal 26 Agustus besok ini, ternyata kemudian mereka mengadakan kegiatan, rangkaian kegiatan di Banten. Nah ini kan sama dengan juga istilahnya ingin merecoi kegiatan kita. Saya katakan merecoi kegiatan kita. Framing-nya kan katanya scene yang merecokin Banten. Oh ya keliru. Saya ngomong dan ada jejak digitalnya. Ketika di Benda Kerap, ketika waktu itu giliran saya bicara, saya menyampaikan bahwa akan ada seminar nasional di UIN. Nah kenapa kok kemudian mereka mengadakan acara berbarengan dengan acara kita, ya kan? Nah itu, itu. Kalau mereka tidak hadir, berarti ini ketiga kalinya mereka bersifat pengecut dan istilahnya penakut, ya kan? Ada apa? Kalau mereka ini emas asli, tunjukkan dokumennya, emasnya dari toko mana, ya kan? Dan harus berani diuji kadarnya, ya kan? Ini emas apa kuningan, kan begitu? Nah ini harus membuka mata semua anak bangsa. Berarti resmi besok diundangkan ya, R.A. ya? Ada, ada fotonya bahwa sudah diterima sama apa namanya, bagian di bagian resepsionis atau tanda terima sudah ada juga di Robito Alawi, ya? Fokus pembahasan di UIN besok kan validitas nasab Balawi, kan? Kalau besok juga kembali tidak datang, gimana? Ya, kelihatannya tidak datang kan mereka pengecut. Sebenarnya gini loh, Gus Pak. Iya, iya. Indonesia itu mayoritas cerdas. Saya tadi kan ngobrol-ngobrol juga dengan dari BNPT itu. Katanya kan hanya sekitar sekarang itu tinggal 10 persen. 10 persen yang nggak mau pakai otak. Betul. Tapi kalau 10 persen dari rakyat Indonesia ya 23 jutaan ya. 20, 25, 23 juta ya. Sebenarnya, betul yang mana? 10 persen itu nggak mau pakai otak atau otaknya nggak bisa dipakai? Sekarang tanggal 5 ya. Dimana dua hari yang lalu, tanggal 3 November 2023, G.H. Ima Dudin telah mengirimkan sepucuk surat yang dialamatkan kepada Robito Alawiah, khususnya Bapak Taufik Asgaf sebagai Ketua Robito Alawiah. Dimana dalam surat tersebut, G.H. Ima Dudin menunggu jawaban dari Robito Alawiah. Lantaran banyak oknum dari Robito Alawiah atau Bani Alawiah yang masih gencar untuk mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW dan seringkali mendoktrin kepada masyarakat untuk memuliakan mereka. Yang kemudian, lebih lengkapnya, mari kita baca bagaimana surat G.H. Ima Dudin yang dikirimkan kepada Robito Alawiah. Mari kita simak bersama-sama apa yang beliau tuliskan di dalam surat tersebut. Kepada yang terhormat Ketua Robito Alawiah atau R.A. Al-Ustaz M. Taufik As-Sakof di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan ini, saya sampaikan keberatan saya tentang para oknum Habibah Alawiah yang tergabung dalam wadah Yayasan Robito Alawiah yang diketuai oleh saudara yang masih mengaku dihadapan publik sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Keberatan itu berlandaskan kajian saya bahwa klan Ba'alawi tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Hal demikian itu dikarenakan tidak adanya cacatan para ulama' suzaman, baik ulama' nasab maupun ulama' tarikh bahwa leluhur Ba'alawi yang bernama Ubedillah adalah anak dari Syed Ahmad bin Isa. Selain daripada itu, nama-nama lainnya dari klan Ba'alawi juga tidak tercatat di dalam nasab, dalam kitab nasab dan kitab tarikh seperti Alwi, Muhammad, Alwi, Ali Khaliq Asam, dan Muhammad Sahib Mirbad. Hasil uji DNA pun, hasil uji DNA para klan Ba'alawi pun menunjukkan bahwa mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Kendati demikian, jika pihak Robito Alawiah merasa kajian saya tidak tepat dan merasa ada dalil-dalil tentang ketersambungan itu, maka saya mengundang R.A. untuk mengutus seorang utusan untuk mendiskusikannya dengan saya dalam kurung Gus Rumel Abbas bisa menjadi utusan R.A. dengan surat resmi karena beliau mengklaim telah menemukan manuskrip bukti ketersambungan nasabah Alawi. Hal itu, setelah sebelumnya utusan itu menjawab secara tertulis, hal-hal yang berkaitan dengan poin-poin yang akan saya pertanyakan dalam lampiran, setelah poin-poin itu dijawab dengan tulisan dengan dilampiri dalil-dalil berupa kitab dan atau manuskrip, lalu tulisan tersebut dikirimkan kepada saya. Kemudian diadakan diskusi untuk menguji dalil-dalil tersebut. Diskusi tidak dihadiri audiens dan dilaksanakan dengan tertutup di Pondok Pesantren Nahdotul Ulum Cempaka, keresek Tangerang, Banten pada hari Ahad 26 November 2023 atau waktu yang disepakati bersama. Kenapa diskusi diadakan secara tertutup? Karena diskusi kevalidan sumber serta orisinalitasnya membutuhkan waktu yang panjang dan tidak menarik bagi penonton. Demikian surat saya sampaikan. Semoga Saudara Ketua R.A. dapat menjawab surat ini sesegera mungkin mengenai kesiapan dan siapa yang akan diutus. Cempaka, Keresek, Tangerang, Banten 3 November 2023 Imaduddin Usman Al-Bantani, pengasuh Pondpes Salafiah NU Cempaka, Keresek, Banten Ketua Komisi Fatwa Mu'i, Banten dan pengurus LBM PBNU dan ditanda tangani oleh beliau serta di stempel oleh beliau. Artinya di sini beliau ini, Haji Imaduddin meminta kepada R.A. ketika memang R.A. ini keberatan dengan penelitian penelitian atau hasil penelitian yang telah disapai oleh K.H. Imaduddin maka hendaknya R.A. ini menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dituliskan oleh K.H. Imaduddin dalam lampiran baik lampiran pertama dan lampiran kedua lalu diperkuat dengan dalil, dengan keterangan dari kitab atau keterangan dari manuskrip. Lalu apa saja pertanyaan-pertanyaan yang dilampirkan oleh K.H. Imaduddin di dalam suratnya? Mari kita simak bersama-sama. Lampiran 1, surat Imaduddin Uthman al-Bantani untuk Ketua Robi Toha Alawiyah. Poin-poin yang harus dijawab untuk bukti ketersambungan Nasab Klan Ba'alawi. 1. Leluhur Ba'alawi yang bernama Ubedillah wafat 383 tidak tercatat di dalam kitab-kitab sezaman atau yang mendekatinya sebagai anak Syed Ahmad bin Isa bin Muhammad al-Nakib. Kitab-kitab Nasab dan Sejarah telah banyak ditulis di abad 4-9 Hijriah. Namun, satu pun tidak ada yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubedillah. 2. Tidak ada satu kitab pun yang ditulis mulai dari abad 4-9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa pindah ke Yaman dan bergelar Al-Muhajir. 3. Tidak ada satu kitab pun yang ditulis mulai dari abad 4-9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah. Dan ini barangkali sesuai dengan keterangan yang ditulis di dalam kitab Fatwar Rahimur Rahman yaitu biografi tentang biografinya Habib Umar bin Abdurrahman Suhaibul Hamra dimana ketika menyebutkan, menjelaskan tentang Ahmad bin Isa bahwa saat itu di tahun 889 Hijriah belum ada keterangan yang jelas sampai saat itu bahwa makamnya Ahmad bin Isa di Husaisah. Yaitu abad 9. Nah sehingga abad yang sebelumnya pun bagaimana? Dan bahkan sebaliknya bahwa makamnya Ahmad bin Isa itu melalui kasyaf ya atau ronsen kuburan. Oke kita lanjut. Yang keempat, tidak ada satu kitab nasabun di abad 4-9 Hijriah yang menyebut nama-nama keluarga Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Nama-nama itu adalah Nama-nama tersebut tidak disebut sama sekali dalam kitab nasab sezaman sebagai keturunan Rasulullah SAW. Yang menyebut mereka pertama kali 14 nama tersebut sebagai keturunan Rasulullah SAW adalah kitab Ba'alawi sendiri. Yaitu kitab Al-Burqatul Musyikah karya Ali bin Abu Bakar Asakran di akhir abad ke-9 Hijriah. Poin kelima, Muhammad bin Ali Khaliqasam atau sahib Mirbad tidak bergelar sahib Mirbad. Karena yang bergelar sahib Mirbad adalah Raja Mirbad dari dinasti Al-Manjawi. Yaitu Muhammad bin Ahmad Al-Aqhal Al-Manjawi. Yang demikian itu, sebagaimana disebutkan dalam kitab sezaman dengan Muhammad bin Ali Khaliqasam, yaitu kitab Al-Kamil fit tarikh karya Ibn al-Athir wafat 630 Hijriah. Keenam, tidak ada kitab sezaman dengan Muhammad bin Ali Khaliqasam atau yang disebut dengan sahib Mirbad wafat 556 Hijriah yang menyebut keberadaannya di Mirbad. Tidak pula ada yang menyebutnya sebagai ulama besar. Poin ketujuh, tidak ada kitab sezaman yang menyebut Abdullah bin Muhammad bin Ali Khaliqasam atau sahib Mirbad mendapatkan ijazah dari Imam Al-Qla'i di Mirbad. Atau Al-Qla'i di Mirbad. Poin kedelapan, tidak ada kitab sezaman yang menyebut Muhammad bin Ali Al-Fakih Al-Muqaddam wafat 653 Hijriah sebagai keturunan Rasulullah s.a.w. dan sebagai ulama besar. Tidak pula ada yang menyebutnya mempunyai gelar Al-Fakih Al-Muqaddam. Poin kesembilan, tidak ada kitab sezaman abad 5-8 Hijriah yang menyebutkan bahwa Jadid adalah saudara dari Alwi bin Ubedillah. Poin kesepuluh, tidak ada kitab sezaman abad 5-8 Hijriah yang menyebutkan Basri adalah saudara dari Alwi bin Ubedillah. Poin kesebelas, kitab-kitab yang hari ini menyebutkan klan Ba'alawi sebagai keturunan Rasul tidak mempunyai referensi kecuali hanya sampai abad ke-9 Hijriah. Poin ke-12, hasil uji tes DNA klan Ba'alawi di dunia menyebutkan bahwa klan Ba'alawi berhaplogruf G yang menunjukkan ia bukan keturunan Nabi Muhammad s.a.w. dan bukan keturunan Nabi Ismail karena keturunan Nabi Muhammad s.a.w. terdeteksi menurut keterangan para pakar sebagai berhaplogruf G1. Demikian poin-poin terputusnya nasabkan Ba'alawi yang mesti mendapatkan jawaban dari Robi Toh Alawiyah. Bersambung ke lampiran kedua dengan distempel. Kemudian untuk lampiran kedua, nah jadi dalam lampiran pertama ini ada kurang lebih 12 ada 12 pertanyaannya dimana ketika 12 pertanyaan itu mampu dijawab oleh Robi Toh Alawiyah dan dilampirkan juga data-data atau keterangan mengenai jawaban-jawaban dari masing-masing pertanyaan ini atau dilampiri dengan keterangan dari manuskrip nah baru setelah itu jawaban dari 12 pertanyaan ini dikirimkan kepada Kiai Haji Imad nah barulah disitu akan terjadi diskusi antara Kiai Haji Imaduddin dan perwakilan dari Robi Toh Alawiyah. Dan nanti akan dijelaskan di lampiran ketiga nah lampiran kedua lampiran dua surat Imaduddin Usman Al-Bantani untuk ketua Robi Toh Alawiyah keterangan penting untuk poin ke-12 tentang hasil tes DNA Robi Toh Alawiyah atau RA jika anggotanya telah ada yang melaksanakan tes DNA dan hasilnya positif maka perlu dilampirkan hasilnya jika menyetujui kesimpulan para pakar tersebut jika tidak menyetujui kesimpulan para pakar maka pihak RA perlu mendatangkan pakar yang berkesimpulan sebaliknya Cempaka Resek Tanggarang Banten 3 November 2023 Imaduddin Usman Al-Bantani di Tanda Tangani dan di Stempel nah sehingga hal ini cukup menarik jika ke-12 atau 12 poin-poin yang disampaikan oleh K.H.I. Imaduddin di dalam suratnya itu bisa terjawab satu per satu terutama jika dilampirkan keterangan-keterangan melalui kitab atau manuskri ya mudah-mudahan hal ini segera dijawab oleh Rabi Taha'alawiyah dan agar umat Islam percerahkan akan status Rabi Taha'alawiyah yang sebagai yayasan ya sebagai yayasan yang diketuai oleh Al-Ushad M. Taufiq As-Segah ya barangkali itu saja dari surat H.H.I. Imaduddin yang bisa saya baca kan dalam video ini kurang dan lebihnya saya maaf Wallahu Al-Mafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh